selamat menikmati tidak ada hambatan untuk digendarai dan untuk aktivitas mengangkut barang supaya awet dan bandel tentunya yang pertama kita perhatikan kita perhatikan olinya ya guys ini olinya harus sering-sering kita ganti oli kardan dan oli mesin ini harus sering-sering kita ganti dan yang kedua adalah aki akinya guys akinya ini sering tekor kalau tidak sering-sering kita rawat dan sering-sering kita cek dan yang kedua dan yang ketiga air radiatornya ini air radiatornya mudah bocor ini guys mudah bocor dan harus sering-sering kita perhatikan supaya pendinginnya ini tidak ada masalah dan yang keempat adalah di bagian ini guys apa namanya hand rim ini sangat mudah sekali putus contohnya seperti ini ini sudah putus dan tidak bisa digunakan ini harus ganti nih kolernya yang kelima dibagian pengunci belakang guys ini mudah banget copot atau lepas kalau tidak sering-sering kita perhatikan yang keenam dibagian atapnya guys ini mudah banget kelas-kelasannya itu copot harus diperhatikan contohnya seperti ini ini sudah diganti nih guys ini sudah di apa namanya disangga kita kembali lagi ke bagian mesin guys yang berikutnya nah ini di bagian apa namanya untuk menyalakan mesin ini mudah banget bahasa Jawanya ini atos guys atos banget untuk di jenggeleng inilah penampakan tosa triseda sangat awet kalau kita sering-sering merawatnya dan kita perhatikan di bagian dashboardnya ya guys yang sering rusak ini di bagian starternya ini ini sudah gak bisa ini staternya ini dan di bagian sakar lampu ini lampu liste ini harus diperhatikan biar semua bisa digunakan kita lihat di dashboardnya ya guys ini harus kita perhatikan supaya tidak menjadi kendala di tosa ini di bagian starter ini untuk menghidupkan mesin ini biasanya sering sekali tak bisa digunakan di listing juga gitu ya guys ini semua harus diperhatikan supaya tidak ada kendala di bagian dashboardnya supaya kita nyetir itu enak ya guys dan di bagian apa namanya ini sepion udah banget copot guys ini harus kita perhatikan ini udah banget copot kita perhatikan dan satu sepion itu harganya berapa ya 20 ribu kayaknya lumayan guys dan yang terakhir di bagian persnelengnya ya guys ini harus kita perhatikan kita rawat supaya tidak ada kendala ini mudah banget tidak bisa di oper ke gigi satu dua itu itu sulit itu harus kita perhatikan yang baru nonton jangan lupa like comment dan subscribe saya tunggu komen-komennya kita saling share ya guys kita saling pertanya-tanya untuk pemulang yang baru menggunakan dosa dosa-tosa ini semua ini keunggulannya ada di bagian sampingnya guys bisa untuk diduduki contohnya seperti ini wow wow ini tuh dinaiki bisa guys jadi kalau bersama teman itu nggak usah di belakang itu naiknya di jepan sini aja sambil ngobrol kan bisa guys enak kan yang nonton video ini semoga bermanfaat video ini ya guys jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih yang sudah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati